Intro Dilansir dari Tribun News Presiden Jokowi diteriaki bohong dan hoaks di Masjid Agung Al-Barkah, Kota Bekasi Awalnya Presiden Jokowi beserta rombongan menunaikan ibadah sholat Jumat di masjid tersebut Usai sholat, Presiden Jokowi pun melanjutkannya dengan pembagian sertifikat tanah wakof bagi 204 pihak Pada pengunjung pidatonya, Presiden Jokowi sekaligus menyampaikan klarifikasi atas sejumlah isu miring yang menerpa dirinya di tahun politik ini Isu-isu ini sudah 4 tahun berjalan, saya gak mau jawab Saya diem aja, saya sabar, ya Allah sabar Tapi kok isu ini lama-lama berkembang kemana-mana, akhirnya ya saya jawab, ujar Presiden Jokowi Pertama, ia mengklarifikasi isu bahwa ia adalah bagian dari Partai Komunis Indonesia Pertama, misalnya Presiden Jokowi itu PKI, ada yang denger gak nih? kata Presiden Jokowi Mendengar demikian, sejumlah jemaah sholat yang menyaksikan pidato Presiden sontak mendukung pernyataan Presiden Jokowi Dengan bertiak, bohong pak, ada pula yang berteriak, hoaks itu pak Pria yang akan bisa apa Jokowi ini menegaskan bahwa isu itu hoaks belaka Saya lahir tahun 1961 PKI dibuarkan 1966 Berarti umur saya baru 4 tahun, masih balita Gak ada yang namanya PKI balita Lanjut dia Pernyataan Jokowi pun menundang tawa jemaah majid Bahkan ada pula yang kembali berteriak, hoaks itu pak Selain mengenai isu PKI, Jokowi juga mengklarifikasi isu miring Yang menerpa dirinya, yakni isu Jokowi anti-islam dan Jokowi antek asli